Kekerasan secara fisik terhadap simpatisan Partai Komunis atau anggota Partai Komunis Itu juga didukung oleh kekerasan lain yang namanya kekerasan budaya Mustahil kekerasan secara fisik itu terjadi tanpa mendapat legitimasi dari kekerasan budaya gitu Kekerasan cara berpikir Ini Louis, yang sering kita dengar sebetulnya itu kekerasan budaya Tersemat pada medium-medium seperti demi negara, demi bangsa dan negara Kita harus tumpas PKI Ini unik kali ya Louis Dini mendapatkan ilmu dari sebuah buku Bukunya itu dibeli dari iseng-iseng Ini jarang menalir Mabu Mari baca buku Oke halo teman-teman Selamat datang di podcast Sebelumnya kenal ini Nama aku Faiz Ini saya ditemani dengan rekan saya Rekan yang biasa hidup bareng itulah Tapi beda, kalau suaman itu ya beda Kita gak berbicara Namanya Cak Rus Nama lengkapnya Rusda Hoyeruzaman Biasa dipanggil dengan Cak Rus Kali ini Cak Rus nanti akan saya minta untuk bercerita lebih Apa ya Obrol buku Obrol buku lah ya istilahnya Obrol buku nanti Cak Rus bisa menerangkan apa sih yang sudah dihasilkan dari buku yang sedang dibaca oleh Cak Rus ini Oh iya sebelumnya Saya kenalin dulu ya Di obrolan kali ini Jadi podcast JJ itu sebenarnya sudah ada ya kemarin Cuma Ramadhan Iya Ramadhan Terus dulu juga sudah ada Mati itu Mati Biar pet itu Gak ada yang ngisi Mati hidup Mati hidup Nah kita Ini edisi pertama Episode pertama Mencoba ngobrolin Tentang buku Apa is bukunya is? Buku Kerasan Samu Budaya Pasca 1965 Dulu itu kita juga pernah ya Ngobrol buku Tapi Cuman gak jadi Tentang buku Entah Gak jelas semua Emang kita itu terlahir Jadi Enggak terjelasan Ya ini sudah ada Cak Rus Kamu bisa bantu Apa kabar Cak Rus? Baik Gimana ini kabarnya? Duh Kok Bisa Kompak gitu ya Boleh saya Ini Maklum ya Edisi pertama juga Belum optimal Kita masih mencari bentuk Ini gimana Podcast selanjutnya Ya baik Kabar Kesehatan aman? Aman-aman Pasti udah ya? Udah Berlaku Bukan pengikutnya Jerry Jerry-nya Kalau kata Alvin Menjeng gitu Tentang juga aman Cak Rus ya? Aman itu Itu ada pemasukan Itu ada Gitu lah Asmara enggak? Enggak Tentu saja Kalau asmara itu Keremahan bagi Cak Rus ya? Oh ya ini Buku yang akan kita bahas Soal buku Kekerasan Budaya Pasca 65 65 Jadi Mungkin Gimana Cak Rus? Kenapa kok Cak Rus bisa Minat gitu Baca buku seperti itu? Ya Awalnya sih Saya cuma ini ya Iseng-iseng mau beli buku Di Sobe Kebetulan Saya itu punya Toko buku langganan Marjin kiri itu Buku yang membahas Hal-hal anti-mainstream Kalau sejarah itu Sejarah Alternatif Gitu lah Enggak Seperti yang ada Pada modul sekolah Nah itu kalau Ibaratnya gitu Nah buku Marjin kiri ini kan Banyak sekali Mengungkap Sejarah-sejarah Atau Narasi-narasi Yang jarang kita ketahui Baik di bangku sekolah Kuliah Atau apapun Kebetulan saya Menemukan tema menarik nih Buku Apa namanya Karyawi Jaya Hilambang Beliau udah wafat Tahun 2015 Cuman Kalau menurut saya Buku kekerasan budaya Pasca 1965 Ini Sangat penting bagi Pembelajar Atau Studi kontemporer Indonesia Untuk mengetahui Sejarah masa lalu ya Terutama Sejarah kelam Indonesia Tahun 65 Itu kan Ya Saya sambil minum kopi Gak apa ya Oh santai-santai Minum kopi Enggak apa-apa ini Enggak apa-apa ini Di tengah Ini ya Perang dingin ya Antara blok komunis Dengan blok barat Itu Yang mengusung Ideologi liberal Nah Itu sebenarnya juga Perang dingin ini Enggak bisa semata-mata Dianggap Enggak ada perang sama sekali Justru pada perang dingin ini Yang ditanamkan Atau yang digelurakan oleh barat Terutama ke dunia ketiga ya Itu malah sangat bahaya Dunia ketiga itu gimana terus Anu Dunia ketiga Itu bisa disederhanakan ya Apa ya Bekas jajahan lah Negara dunia ketiga Bekas jajahan seperti Indonesia Terus kemudian Negara-negara Asia Tenggara India Itu kan Negara bekas jajahan Semua kan Nah itu Amerika hendak Anu ya Ini apa namanya Ini Menggelontorkan Wacanannya Atau ide-nya Melalui Medium-medium Kebedaan Nah salah satunya Ya melalui Intelektual-intelektual Waktu itu Banyak sekali Intelektual waktu itu Yang menjadi pengusung Ideologi liberal Kalau di Indonesia Jadinya Humanisme universal Ini Sudah sekali ya Rusty ini mendapatkan ilmu Dari sebuah buku Bukunya Itu dibeli dari iseng-iseng Ini jarang menalir Biasanya Kalau orang mau mengkaji Soal Isu tertentu Atau topik yang dimiliki Itu memang Udah ada planning Sebelumnya Seminggu Ah gue mau beli buku ini Ini Kayaknya menarik Kalau buat dibaca Apalagi kalau disampaikan Sama orang umum Ini iseng-iseng Ini jenis 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 Ini kebetulan kok Aku dapat tema menarik Kalau buku-buku lain itu Kan bahas 65 itu Dari segi Propaganda Orde Baru Kita tahu Penulisan sejarah Resmi 65 itu kan Ditulis oleh Nugrohono Susanto Juga Sempat menjadi Rektor UI Makanya UI itu Ada genealoginya Mengapa dia bisa Melenceng Seperti sekarang Itulah yang Kemarin Rame-rame Twitter Itu udah ada sejarah Jadi gak usah kaget Mereka Pada jaman Orde Baru Malah menjadi Kaki tangan Ini kan Raising Pada waktu itu Berarti gak heran Kalau sekarang itu Udah ada Volumik yang Seperti itu Yang penting Itu jangan digagirin lagi Di Twitter Cuman kan Kata Karl Marx Kan apa namanya Sejarah selalu Berulang dua kali Bertanggah Sebagai Tragedi kedua Yang lalu John ini Seperti rektor UI yang kemarin Jadi kita nanti Ditangkap gas Itu ada Tukang bakso Di depan Tukang bakso Di depan Bawanya ada Sekarang itu Tukang sate Bawanya ada Satu Satunya apa Kamping Satu Satu Sate rumah-rumah Mungkin pertanyaan pertama Dari saya Gini Soal Tadi kamu gak dibahas Bagaimana Kondisi pada waktu 65 itu Dan pasca 65 Selanjutnya Kalau disederhanakan Terus Kekerasan budaya ini Bagaimana Jadi disini Jaya-jaya lambang itu Pakai teori nya Johan Galutung Johan Galutung itu Seorang teoritisasi Studikan konflik Jadi dia Studi konflik Dia membagi Kekerasan itu Menjadi tiga bagian Kalau kekerasan yang sering kita kenal Kan kekerasan secara fisik Itu kalau menurut Galutung itu Kekerasan pada tataran yang paling Endah Paling rendah Atau paling luar Kulitnya Ibaratnya Kalau Galutung Dia membagi Menjadi tiga bagian Pertama Ya emang kekerasan fisik itu ada Kemudian Kekerasan struktural Kalau kata Galutung Kekerasan struktural itu Kalau kata Galutung Ya Contohnya Kalau yang ada sekarang ya Berupa kebijakan Yang menindas masyarakat kecil Misalkan DBM mahal Terus kemudian Di tengah pandemi ini kan Kita tahu sendiri Bansos di korupsi Terus kemudian Enggak sampai Enggak tempat sasaran Kita melihat sendiri Malah bahwa Ponis haken Terhadap Si kang Colong Apa namanya Bansos itu Di ponis ringan Apalagi dituntut 500 juta Itu kan Nah itu hal-hal Seperti itu Kata Galutung Namanya Kekerasan struktural Kekerasan yang Secara tidak langsung Tapi efeknya Berimbas Kita rasakan Nah terus Selanjutnya Kata Galutung Kekerasan yang paling halus Atau kekerasan yang Beroperasi di alam bawah sadar kita Ya kekerasan budaya Kekerasan cara berpikir Kalau Galutung Mendefinisikan disini Jadi ada kata legitimasi Dalam Definisi Galutung Terhadap Kekerasan budaya Contohnya ginilah Kekerasan budaya itu ya Kita menganggap Hal itu yang wajar Misalkan kalau Galutung Apa namanya Menempatkan Teoritisasi Awijaya Menempatkan teori Galutung Untuk menganalisis Peristiwa 65 Dia menganggap bahwa Kekerasan secara fisik Terhadap Simpatisan partai komunis Atau anggota partai komunis Itu juga didukung oleh Kekerasan lain Yang namanya Kekerasan budaya Mustahil Kekerasan secara fisik Itu terjadi Tanpa mendapat Legitimasi Dari Dari Kekerasan budaya Kekerasan secara berpikir Ya kita Gindut Gampangannya Kita menormalisasi Peristiwa 65 Atau kekerasan Pembunuhan terhadap Simpatisan komunis Dan lain sebagainya Bahwa itu adalah Hal yang seharusnya Memang terjadi Karena komunis itu Dia udah Memberontak Dengan menculik Tujuh jenderal itu kan Dewan jenderal itu Dan lain sebagainya Nah itu kita benarkan Sebetulnya kan Hal-hal seperti itu Kata Garton Ya kita gak bisa Gak bisa Melegitimasi Kekerasan budaya Sama mengerikannya Dengan kekerasan Secara fisik Kalau kata Garton Berarti sebenarnya Kekerasan itu Semakin besar Semakin bahaya Semakin bahaya Kan tadi Cak harus bilang kan Kalau Apa namanya Kekerasan secara fisik Itu masih kulitnya Kulitnya Ibaratnya Baru ngupas Kalau dalamnya Nanti Ada tahapnya Kekerasan yang kedua Struktural ya Kekerasan struktural Yang dibuat oleh Para Pembuat kebijakan kita Wah itu Gimana ya Aslinya Kan kebijakan itu Biasa dinilai Sebagai Sebagai hal yang Baik gitu Pemerintah nih Meluang kebijakan Orang-orang kan terimanya Ternyata Pemerintah ini Open gitu kan Membuat Undang-undang Tapi ternyata Kita Kita Aja Malah melemahkan Rakyatnya Malah memiskin Contoh nyata Kalau kita Mengetahui Kekerasan struktural Ya kayak Omnibus Banyak menghapuskan Amdal Yang sangat penting Bagi pendudian Satu perusahaan Cuman Dihapuskan Jadi Mengancam Alam Terus kemudian Petani-petani Kecil Lewat skema-skema Kalau kata Anu itu Neoliberal Perdagangan Bebas Enggak Melindungi Enggak ada Kepastian Ekonomi Jadi Mereka itu Memang Keras Tapi Tidak Langsung Yang Biasanya Langsung Kita Langsung Gejat Wah Ini Jelek Sehingga Masyarakat itu Ya Kelemah Ini Lois Yang Sering kita Dengar Sebetulnya Itu Kekerasan Budaya Tersemat Pada Medium-medium Seperti Demi Negara Demi Bangsa Dan Negara Kita Harus Tump Mas PKI Kita Sering Dengar Itu Sering Sekali Terutama Demo September Ya Kalau Teman-teman Belum Lupa Itu Kita Kan Dibubarkan Di Gubernuran Itu Secara Brutal Banyak Teman-teman Kita Yang Ditangkap Bahkan Ini Kecangkut Oh Kecangkut Ini Keren Lagi Lagi Apa Namanya Jargon Yang Digunakan Oleh Aparat Keamanan Demi Keamanan Demi Kenyamanan Demi Kestabilan Itu Sebetulnya Di Dalam Kata-kata Tersebut Juga Beroperasi Kekerasan Budaya Kekerasan Itu Yang Mereka Menganggap Kekerasan Itu Diperlukan Demi Keamanan Demi Kenyamanan Demi Demi Yang Lain Tersemat Kekerasan Cara Berpikir Sebetulnya Sebenarnya Juga Pandai-pandai Menarasikan Itu Dengan 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 Oh Itu Seolah Emang Oh Iya Saya Masih Siapa Yang Dia Pernah Orang Ini Benar-benar Membira Negara Dengan Kata Demi Demi Itu Kalau Dalam Bahasa Itu Sangat Ini Sekali Soalnya Sumpah Demi Demi Bangsa Dan Negara Belakangnya Korupsi Bangsa Warta Itu Kayak Gitu Terus Lanjut Ini Masih Banyak Sekali Terus Dari Mana Misalkan Buku Ini Juga Menjawab Kok Bisa Indonesia Juga Terkena Agresi Kebudayaan Liberal Di 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 Kalau Disini Menurut Temuan Nijaya Hilambang Ini Oh Boleh Boleh Santai Kita Akan Ngobrol Santai Lanjut Jaros Aku Benjen Nasa Kali Single Alvin Gimana Dapat Sponsor Podcast Kita Tapi Tapi Lanjut Terus Dalam Temuan Buku Ini Wijayat Labang Juga Menguak Fakta Menarik Bahwa Agresi Kebudayaan Ini Terjadi Tidak Secara Tiba-tiba Dia Ada Prosesnya Ada Prosesnya Terutama Melalui Intelektual Intelektual Amerika Ya Tidak Amerika Orang Indonesia Cuma Dia Mendapat Donor Dari CEF Misalkan Kongres For Cultural Freedom Yang Di Indonesia Itu Atau Di Asia Tenggara Di Kepalai Atau Dibetai Oleh Ivan Kats Itu Juga Punya Relasi Dengan Intelektual Indonesia Seperti Gunawan Muhammad Terus Sastrawan Kalau Teman-teman Tahu Mokhtar Lubis Itu Mereka Penggerak Atau Penyebar Ideologi Gagasan Humanisme Universal Yang Humanisme Universal Itu Kalau Di Dalam Buku Ini Sebetulnya Cuma Kedok Kedok Mendefinisikan Bahwa Kebebasan Ya Demokrasi Itu Harus Dimaknai Secara Bebas-bebas Baik Pikiran Ataupun Dalam Lanskap Ekonomi Yang Prusial Itu Yang Dalam Lanskap Ekonomi Liberal Dimaknai Menyasar Hal-hal Substansial Yang Jadi Pegangan Hidup Orang Tanya Sebenarnya Menyebutkan Beberapa Intelektual Sebenarnya Yang Mereka Usung Itu Apa Untuk Indonesia Sebenarnya Yang Mereka Inginkan Nah Itu Kalau Dalam Buku Jari Lambang Ini Tidak Bisa Terlepas Dari Strategi Perang Dini Milik Amerika Ditulis Dalam Buku Ditulis Secara Bang Bang Malah Jadi Amerika Itu Hendak Mempertahankan Kapitalisme Yang Pada Waktu Itu Sudah Tanda-tanda Neoliberal Sudah Kentara Dia Ingin Mempengaruhi Negara Dunia Ketiga Terutama Waktu Soekarno Waktu Demokrasi Terpimpin Tahun 59 Itu Kan Dia Condong Banget Ke Kiri Kan Condong Banget Ke Blok Soviet Itu Amerika Sebetulnya Khawatir Salah Satu Upaya Yang Dilakukan Amerika Melalui CCF Dan CEI Jadi CCF Ini Kan Kaki Tangan CEI Yaitu Melalui Agresi Kebudayaan Dia Menyebarkan Paham Liberal Yang Di Indonesia Dikenal Dengan Buman Universal Demokrasi Harus Dimaknai Bebas-bebas Oleh Individu Mereka Bebas Berbuat Apapun Dan Juga Untuk Melegitimasi Kapitalisme Melegitimasi Ya Dalam Lanskap Ekonomi Kita Juga Harus Menerapkan Buman Universal Gitu Kira Kata Budayawan Yang Didamai Oleh CEF Dan CEI Jadi Melegitimasi Menyebarkan Paham Ini Kan Kerasan Budaya Budaya Itu Kan Diantaranya Banyak Ada Film Sastra Terus Banyak Sekali Ketan Praktik Yang Masuk Indonesia Itu Spesifik Bagaimana Budaya Oh Ya Itu Juga Ditulis Di Wijaya Hirlambang Secara Spesifik Obijaya Ini Produktif Nulis Cuman Dia Bapak Alfatih Abad Nanti Di belakang Alfatih Semuanya Nah Itu Dia Ngebut Disini Secara Gambang Film Dan Sastra Film Dan Sastra Kalau Yang Perutannya Pertama Itu Setelah 65 Itu Ada Penulisan Narasi Sejarah Versi Orde Baru Yang Ditulis Oleh Nugroh Nuto Susanto Yang Saya Sebut Di Awal Tadi Itu Yang Jarang Dibaca Orang Yang Sering Dibaca Malah Narasi Sejarah Bahwa Kuk Militer Itu Didalangi Oleh Kolonel Untung Yang Itu Disuruh PKI Sebetulnya Banyak Sekali Narasi Bahkan Ada Lima Versi Sebetulnya Tahun 65 Sejarah Itu Ada Lima Cuma Kalau Disini Secara Spesifik Widjah Hilambang Dia Bercerita Bahwa Film Dan Sastra Ini Turun Legitimasi Kekerasan Pada Malah Lima Dia Contohkan Kalau Aswendo Atmawiloto Itu Menulis Ini Sepertama Tama Film Yang Buku Pengkhianatan G30 SPKI Itu Yang Novel Buat Marah Sila So Nah Kalau Yang Film Pengkhianatan G30 SPKI Yang Ditontak Sampai Eh Diproduksi Tahun 82 Yang Biasa Diputer Terus Setiap September Itu Secara Enggak Langsung Kata Widjah Hilambang Itu Juga Mengisitkan Kekerasan Budaya Lewat Medium Medium Film Jadi Kalau Kita Dikit Ada Hantuk PKI Sebetulnya Itu Cuma Gorengan Gorengan Politik Ya Enggak Ada Substansinya Semua Sekarang Meskipun PKI Sudah Untuk Kalau Kita Cari Sekarang Ya Gak Ada Orang Itu Kalau Buat Jog Itu Gak Menangkut Hantu PKI Kalau Anak PKI Nyesek Juga Wah Lu Anak PKI Seperti Itu Kekerasan Budaya Yang Terjadi Di Alam Bawasan Dan Jangan Dikira Saya Bicara Seperti Ini Sama Faiz Membincang Tau PKI Yang Gak Juga Kita Bincang Secara Ano Akademis Ini Juga Ada Bukunya Jadi Cuma Refleksi Dari Buku Ini Juga Merah Nah Tadi Kan Soal Sejarah 65 Itu Ada Lima Versi Yang Sekarang Kenal Kayak Motil Ibarat Film Film Itu Yang Bulat Balik Kita Kita Apa Namanya Kita Putar Setiap Tahun Tahun Di September Itu 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 Film Yang Itu Yang Dua Tahun Apa yang Lupa Anifin Cengor Kalau Tidak 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 Pertama Kali Dibentuk Atau Oleh Orde Baru Dia Meletakkan Fondasi Bahwa Yang pertama Disalahkan Pada Peristiwa 65 Itu Harus PKI Makanya Dia Narasi Utamanya Itu Makanya Teoretisasi Gautong Ini Sangat Sangat penting Untuk Memahim Dia Disitu Ada Kata Melegitimasi Melegitimasi Kekerasan Tahun 65 Jadi Sudah Dilegitimasi Selanjutnya Dia Propaganda Propaganda Memang Sejarahnya Terus Yang 65 Itu Kan Tensinya Banyak Banyak Ini Ada Lima Yang Disini Disebut Oleh Meri Zurbusen Ini Tenterektual Luar Ada Lima Skenaryo Berbeda Yang Dapat Disarikan Dari Berbagai Risalah Tentang 65 Saya Bacakan Ini Pertama Pembunuhan Terhadap Para Jenderal Dipercaya Seluruhnya Dan Dilakukan Oleh BKI Dan Simpatis Ini Mungkin Yang Dipakai Oleh Tensi Orde Baru Yang Pertama Kedua Percobaan Kuk Itu Adalah Hasil Dari Pertarungan Internal Angkatan Bersenjata Jadi Pertarungan Internal Gitu Ketiga Jenderal Jualto Adalah Pelaku Sebenarnya Ini Malah Lebih Ekstrim Atau Paling Tidak Mempengaruhi Memanipulasi Dan Mengaburkan Pembunuhan Para Jenderal Itu Untuk Kepenting Sendiri Kemudian Keempat Ini Juga Kursial Presiden Sukarno Memberi izin Atau Menganjurkan Para Pertulia Yang Terkucil Untuk Berpindak Melawan Kolega Mereka Sendiri Yang Disebut Sebagai Bagian Dari Dewan Jenderal Rahasia Itu Tujuh Oras Itu Yang Selamat Cuman Nasution Terus Kemudian Kelima Ini Yang Menurut Saya Yang Kelima Ini Yang Menjadi Versi Bijaya Hilambang Yang Dituliskan Oleh Bijaya Hilambang Jadi Peristiwa Asin Terlibat Dalam Percobaan Untuk Mengulingkan Sukarno Yang Memang Waktu Itu Condong Kekiri Dari Peranannya Yang Sangat Berpengaruh Di Indonesia Dan Negara Dunia Ketiga Jadi Sukarno Ini Dalam Versi Sejarah Yang Kelima Ini Dianggap Berbahaya Bagi Amerika Terutama Secara Ekonomi Karena Komunis Itu Dulu Ya Emang Dia Secara Ekopol Sangat Bertentangan Dengan Liberalisme Di Indonesia Sendiri Lanjut Meri Zurben Satu-satunya Versi Resmi Tentang 65 Dipromosikan Hampir Tanpa Pemirukan Ya Tadis Melalui Novel Aswendo Atma Wilato Dan Film Menghianatan 65 Kita Hampir Mengamini 100% Apalagi Yang Maksudnya Itu Menerima Buku Novel Film Apa Adanya Tidak Akademik Ata Dengan Apa Kan Dia Akan Percaya Mengamini Sumbernya Tidak Ada Selain Itu Apabila Film Itu Ibarat Di Revisi Itu Malah Kena Pro Macem Ya Karena Sudah Di Begitim Masih Melalui Kerasan Itu Sangat Bahaya Sekalian Teman Teman Juga Harus Memahami Hal Seperti Ini Harus Mencari Banyak Baca Harus Banyak Membaca Narasi Narasi Sejarah Alternatif Melalui Buku-buku Yang Nggak Diajarkan Di Buku Kuliah Maupun Di Buku Sekolah Itu Kan Tadi Dari 65 Itu Ada Kekerasan PC Juga Yang Menempas Beberapa Orang Yang Satu Satu Tahan Beberapa Yang Tahan Sebenarnya Dibenarkan Sebenarnya Dibenarkan Menusung Ideologi Tapi Ditempas Dengan Membunuh Orang Orang Asli Dibenarkan Berpikir Misalkan Kalau Kita Tarik Di Problem Masa Sekarang Ini Lebih Bahasan Lebih Vulgar Di Kampus Kampus Itu Kita Banyak Sekali Lihat Teman Teman Kita Disingkirkan Atas Namanya Ini Demi Ideologi Cipta Demi Diterima Di Kepungurusan Intra Misalkan Harus Dari Golongan Golong Itu Sebetulnya Kekerasan Budaya Itu Sekilas Contoh Dalam Ruang Lengkup Kecil Kita Temui Yang Saya Temui Sendiri Biasa Ini Kan Bahas Juga Ini Panas Sudianya Aslinya Belum Bayar Terus Ini Aslinya Perang Ideologi Itu Dibalas Dengan Ideologi Lagi Kayak Kita Perang Opini Kemudian Dibuat Suatu Hal Yang Sangat Menarik Dalam Kemasan Karya Buku Atau Apa Ya Kalau Nggak Diterima Dibalas Dengan Ideologi Lagi Buku Lagi Bukan Malah Orang Kemudian Apalagi Bukunya Dibakar Sampai Sekarang Masih Berlaku Buku Hal yang lucu Disini Menceritakan Buku Karya Frank Susano Yang Tentang Pemikiran Karma Dari Sosialisme Untofis Ke Persilisan Revolsionis Itu kan Sebetulnya Mengkritik Keras Anu Ya Masisme Cuma Kalau Dalam Disini Beberapa Ormas Itu Merampas Buku Karya Romo Maksis Dibakar Ini Buku Komunis Buku Kritik Terhadap Maksisme Kritiknya Keras Kali Disitu Siapa Romo Magnis Itu Padahal Kasian Dari Percikakannya Harus Banyak Sudah Gaji Editor Memang Kita Kalau Memperbaiki Generasi Indonesia Kita Harus Terbuka Harus Menerima Sejarah Kelang Kita Selama Ini Kan Kita Emang Suka Sekali Membelokkan Sejarah Dalam Tanah Apapun Membelokkan Sejarah Sebagai Legitimasi Untuk Mempertahankan Status Kuru Tapi Kita Emang Harus Mengakui Sejarah Kelang Kita Kalau Kita Mau Berubah Itu Sejarah Yang Benar Cuma Orang Berkata Lain Ada Versi Sejarah Alternatif Kita Harus Mengakui Sejarah Kelang Tersebut Padahal Kalau Orang Dulu Yang Sejarah Membuktikan Sejarah Yang Bukti Yang Bukti Yang Bukti Banyak Perdebatannya Buktikan Selain Itu Kontroversinya Komunis Ini Sudah Dikambarkan Sebagai Sebuah Setan Kalau Kita Anu Apa Namanya Saya Juga Seling Dengar Kalau Komunis Menang Pada Waktu Itu Indonesia Jadi Haluan Komunis Ya Sebetulnya Enggak Gitu Juga Mikirnya Itu Kita Sebetulnya Melektimasi Kekerasan Komunis Kepada Komunis Dibenarkan Banyak Sekalilah Narasi Narasi Seperti Itu Jadi Gitu Cuma Pintar-pintar Narasikan Anjah Nah Ini Kita Siap Ini Kita Satu Menit Tapi Ini Harus Ada Lagi Kalau Kemarin Kan Kayak Ada Yang Bilang Mirip Kayak Dulu Ditumpas Ideologi Orang-orang Yang Pengusung Itu Lapa Oh MPIHT Kan Dibubarkan Ini Saya Bukan Setuju Sama Mereka Bukan Simpatisan MPIHT Tapi Unik Juga Maksudnya Lewat Pemerintah Dia Punya Ideologi Yang Mau Ditawarkan Kemudian Dengan Dibebarkan Secara Fisik Padahal Ideologi Sebetulnya Enggak Bisa Dibebarkan Secara Fisik Meskipun Dibunuh Tetap Ada Saya Ingat Kalau Bilang Apa Yang Dikatakan Immanuel Kahn Pilsu Jerman Dia Pernah Bilang Peradaban Itu Abadi Dan Ideologinya Akan Abadi Juga Gak Bakal Dibubarkan Kalau Orang Itu Membunuh Ininya Orang Maka Ideologinya Lebih Kuat Kata Tan Malaka Suara Dalam Kubur Akan Terdengar Itu Tan Malaka Itu Tidak Bakal Hilang Sampai Sekarang Akan Diingat Terus Gimana Rasanya Membaca Buku Ini Apa Ada Perubahan Jelas Jadi Perspektif Jelas Kalau Saya Sendiri Habis Baca Buku Ini Terpacu Untuk Terus Menentu Diri Sendiri Untuk Tidak Percaya Pada Apa Yang Telah Saya Baca Terutama Kalau Itu Narasi Yang Diblontorkan Oleh Pemerintah Saya Selalu Mencari Alternatif Alternatif Lain Ini Sebenarnya Di Balik Fenomena Ini Ada Apa Kepentingan Apa Kepentingan Ekonomi Politik Atau Kepentingan Sosial Atau Ya Banyak Seperti Omnibus Kalau Yang Diblontorkan Tepsi Pemerintah Itu Kan Contohnya Ya Ini Menolong Pemerintah Memberikan Memperbeda Tidak Itu Poinnya Adalah Pertarungan Ekonomi Secara Bidah Omnibus Memberikan Legitimasi Disitu Nah Rakyat Kecil Ya Malah Ditindas Disitu Sebetulnya Di Balisnya Itu Ada Hal Yang Luput Kita Bicara Masing-masing Hari Pemerintah Sudah Mengklaim Ini Baik Sekali Oh Masih Seperti Sudah Tapi Kita Enggak Tahu Ada Rencana Apa Kita Hanya Melihat Kayak Model Rumah Itu Kita Hanya Di Depan Lihat Rumah Nggak Lihat Dapurnya Kita Nggak Tahu Apa Seperti Itulah Mungkin Ini Terakhir Ini Mipal Minta Saya Terakhir Ada Ini Nggak Solusi Buat Teman Teman Setelah Membaca Buku Itu Nggak Solusi Sih Kayak Menjel Apa Masukkan 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 Bukan Masukkan Ya Menarik Baca Buku Soal 65 Itu Banyak Sekali Sebetulnya Intelektual Yang telah Mengungkap Sejarah Beda-beda Kalau kita Baca Di Buku Yang Lain Misalkan Wijaya Ben Andersen Dia punya Sejarah Berbeda Khusus Yang Ini Saya Kira Kekerasan Budaya Ini Penting Sekali Dibaca Buat Teman Khususnya Mahasiswa Kalau Kalian Aktif Di Organisasi Itu Juga Organisasi Pergerakan Atau Apapun Penting Sekali Dibaca Supaya Kita Nggak Salah Memahami Sejarah Ada Hal-hal Yang Sifatnya Memang Sangat Halus Memang Sangat Halus Bekerja Di Alam Bawah Sadar Kita Seperti Tadi Yang Dikatakan Gahutung Bekerja Di Alam Bawah Sadar Kekerasan Budaya Bisa Kita Terapkan Dimanapun Teori Citisasi Gahutung Dalam Kehidupan Sehari-hari Pun Kita Sering Mendengar Kata Demi Bangsa Dan Negara Maka Kekerasan Jadi Hal Yang Halal Terus Kemudian Demi Ideologi Kita Demi 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 Yang Lain Tanya Demi Kamu Gimana Cukup Oke Teman-teman Semuanya Ini Sangat Menarik Sekali Tadi Yang Dicampaikan Oleh Cak Rus Cak Rus Ini Orang Kedal Apa Gresik 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 Tapi Dia Kalau Mau Makan Kedendal Kepalik Tadi Ada Banyak Sekali Poin Yang Disampaikan Di Atas Menurut Gartung Tadi Kekerasan Itu Semakin Soft Kekerasan Semakin Keras Semakin Bahaya Saya Juga Pinyat Cerita Terakhir Kemarin Saya Kan Makan Di Anggeringan Itu Di Depan Pabrik Kan Kita Udah Biasa Sih Kalo Kesitu Makan Berapa Kan Orang Sudah Kenal Tiba Tiba Ibunya Itu Peringkat Saya Mas Tambah Lagi Tunggu Goreng Nya Bu Aku Udah Tanya Tunggu Tambah Lagi Karena Ibu Nya Gak Apa Mas Biar Goreng Nya Habis Biar Biar Dengar Saya Habis Semua Saya Meminimalisir Dagangan Kemudian Harus Terjual Semua Biar Saya Dapat Uang Mas Dia Bilang Dia Rakyat Kecil Tapi Dia Berani Bilang Aku Tidak Diop Negoro Mas Negara Buat Kebijakan Soal Pembatasan Itu Tapi Soal Makamanya Tidak Termasuk Kekerasan Struktural Itu Tapi Saling Klaim Baik Semuanya Gitu Lah Cuman Kita Harus Bisa Menimbang Seorang Pembelajar Ada Setau Mana Batil Mana Yang Batil Soal Bahasanya Batil Apa Hak Mungkin Itu Aja Dari Belumnya Silahkan Taruh Semuanya Sement Mungkin Tadi Sudah 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 Baca Buku Soal Apa Saja Ini Ruang Terbuka Ini Bukan Apa Bukan Taruh Disini Soal Kerasan Budaya Bukan Selanjutnya Nanti Akan Membahas Tema Ini Terus Kita Akan Siapa Lagi Oh Ya Saya Juga Punya Teman Haidar Latif Biasanya Dia Supi Supi Bahasanya Selanjutnya Nanti Dula Ya Fais Fais Nanti Baca Gampang Menceritakan Oke Teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mabu Mari Baca Buku Mabu Wabarakatuh Buku